Orang yang pura-pura kaya, wah itu menderita. Gimana tidak dia mendandani dirinya dengan aneka aksesoris fashion yang harganya selangit melampaui kemampuannya. Tapi di rumah nggak ada makanan. Orang terdekatnya, wah itu anaknya sekolah nggak bayar-bayar lho. Lah itu pembantunya udah sekian bulan nggak digaji. Jadi ketika berbicara dengan orang terdekatnya, ternyata yang diomongin adalah hal yang tidak baik. Lalu akhirnya, ini orang cuma gaya aja ini dia. Bersyukurlah kalau kaya. Tapi kalau tidak, hiduplah apa adanya. Karena di dalam kepura-puraan, maka ketika sendirian. Nah, kunci atau indikator orang itu bahagia atau tidak. Ketika dalam kesendirian, lalu dia merasa bahwa hidup ini tidak berarti. Orang bisa lelah, orang bisa capek. Itulah kenapa kadang kita dikejutkan dengan orang yang bunuh diri. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia terkenal, sekalipun dia sukses. Karena dia sebenarnya mengemas banyak kepura-puraan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti beban ku, ku tanya Yesus. Apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu perdulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala beban ku. Sujud di antarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu berfirman, Dia selalu perdulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala beban ku. Sujud di antarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Saat datang di altarnya. Di altarnya.